Sejak kamis kemarin sejumlah pejabat datang ke lokasi proses pernikahan Kaisang Erina untuk memastikan sejumlah persiapan. Di antara pejabat yang hadir adalah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Menteri Erick Thohir, dan Menko Luhut Binsar Panjaitan. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa kami sore mengunjungi Pura Mangkunegaran, Kota Solo, tempat acara tasyakuran pernikahan Kaisang Erina. Panglima TNI Jenderal Andika didampingi sang istri berkeliling ke dalam Istana Pura Mangkunegaran dengan disambutkan Jenggusti Adipati Arya Mangkunegoro X, Bre Chakrautomo Wirasudjiwo, beserta ibu dan kakaknya. Selain itu, Panglima TNI juga memeriksa kesiapan pengamanan rute dari Yogyakarta ke Solo, yang akan dilalui keluarga Presiden Joko Widodo dan keluarga Eri Nagudono. Usai memeriksa rute, Jenderal Andika akan menambah 300 personil pengamanan, termasuk pasukan di sepanjang jalur selamat riadi yang akan dilalui kira pengantin. Personil TNI yang diterjunkan saat ini ada 9.600 orang. Jika ditotal dengan Polri dan stakeholder lainnya, personil pengaman di Yogyakarta dan Solo berjumlah 11.800 orang. Untuk memastikan apakah memang rencana sesuai dengan lapangan. Nah, ternyata memang banyak evaluasi. Ada beberapa ruas yang ternyata kurang orang. Ada peralatan yang kurang, seperti alat metal detector yang kurang banyak. Nah, itu semua segera kita respon. Kita respon, kita penuhi sehingga paling lambat besok pagi, semua yang kita anggap kurang tadi akan lebih sempurna. Selain Panglima TNI, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhur Binsar Panjaitan, kami sore juga memeriksa kesiapan pengamanan di rumah keluarga Eri Nagudono di Dusun Purwosari, Kapanawon Melati, Kabupaten Seleman. Selain ke rumah keluarga Erina, Luhut ditemani Komandan Korem 072 Pamungkas, Brigjen TNI Puji Cahyono, juga memeriksa persiapan di lokasi akad nikah di Pendopo Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Menurut Brigjen TNI Puji Cahyono, saat ini pengamanan di sekitar lokasi acara sudah sesuai protab, agar tidak mengganggu masyarakat yang ingin beraktifitas. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir yang juga mengecek persiapan Gunduh Mantu dan Tasyakuran di Surakarta Solo mengungkapkan, persiapan sudah 80 persen. Erick, jauh ini persiapannya sudah berapa persen? Ya, Alhamdulillah 80 persen lah. Kita siap, kita semangat, dan saya rasa masyarakat Solo sangat-sangat bahagia. Karena bagaimana kedepannya kan, Solo ini jadi tujuan wisata juga. Prosesi pernikahan Kaisang dan Erina sendiri, rencananya akan dilakukan di dua kota. Di Yogyakarta akan dilakukan akad nikah di Royal Ambarukmo, sementara Tasyakuran resepsi pernikahan dilakukan di Pura Mangkunegaraan, kota Solo. Tim Liputan, CNN Indonesia.